Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Buan dan teman-teman Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu laporan hasil perumusan draft pertama perencanaan pariwisata Kemiri Ombo Berikut anggota dari kelompok 4 Salah satu desa wisata yang memberikan sarana edukasi untuk dikembangkan adalah desa wisata Kemiri Ombo Secara administrasi, desa Kemiri Ombo berlokasi di Gerbo Sari Kecamatan Samigalu, Kabupaten Pulau Progo, daerah istimewa Yogyakarta Secara geografi, desa wisata Kemiri Ombo berada di pegunungan Menorai yang memiliki udara sejuk sehingga menawarkan wisata edukasi mengenai olahan jamu tradisional Perkembangan desa wisata Kemiri Ombo dengan cara memperkenalkan kepada wisatawan tentang tanaman toga yang dibudidayakan oleh warga kemudian manfaatan tanaman toga yang diolah hingga menghasilkan produk kemasan bernilai jual Potensi yang dimiliki desa wisata Kemiri Ombo memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkembang baik secara ekonomi, sosial, dan budaya Kemanfaatan potensi desa memerlukan kerjasama antar berbagai peran pemangku kepentingan Pengembangan desa wisata Kemiri Ombo saat ini bertujuan untuk memproduksi olahan tanaman toga yang memiliki nilai jual lebih tinggi meningkatkan penghasilan bagi petani tanaman toga menarik minat wisatawan untuk belajar manfaat dan hasil produksi dari tanaman toga serta menjadikan tanaman toga sebagai tanaman komoditif bagi warga slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya gambaran umum mengenai desa Kemiri Ombo rumah jamu menoreh terletak di petuguhan Kemiri Ombo Kelurahan Gergosari, Kapanewon, Sanigalo, Kabupaten Kulangkabo wilayah Gergosari terletak di daerah kebudungan yang berada di perbukitan menoreh dengan ketinggian 400 sampai 900 mdpl dengan luas wilayah sebesar 1076,61 hektare atau 15,54 persen dari total luas kecamatan Sanigalo luas kecamatan Sanigalo sebesar 69,29 km persegi yang memiliki persentase sebesar 11,82 persen dari luas total Kabupaten Kulangkabo kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Kulangkabo termasuk daerah Gergosari itu merupakan iklim tropis kering basah dengan suhu berkisar 23 sampai 32 celsius secara administrasi pedukuhan Kemiri Ombo berbatasan langsung dengan pedukuhan Sari Mulyo jeruk, manggis, dan pengosdi berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016 rata-rata pendukuhan rata-rata penduduk di Desa Gergosari termasuk dalam kategori tamatan SD dengan jumlah jiwa sebanyak 1.378 dan penduduk rata-rata bekerja sebagai petani atau pekebun di padukuhan Kemiri Ombo sendiri terdapat 48 kepala keluarga yang terbagi menjadi 4 RT dan 2 RW yang mayoritas penduduk merupakan seorang petani atau pekebun sekaligus menjadi peternak dengan budaya masyarakat desa yang saling tokun juga gotong-royong sebagai kegiatan rutin hasil pertanian di antara lain pada yang ditanam oleh penduduk di sana yaitu berupa padi dan jagung kemudian dari perkebunan ada cengkeh, kopi, kelapa, dan buah-buahan di antaranya ada durian dan manggis penduduk juga melakukan ternak lembu kambing PE dan beberapa jenis ikan seperti ikan nila, ikan gagus, ikan lele, dan ikan sidak selanjutnya untuk sejarah dan kebijakan akan dijelaskan oleh teman saya untuk sejarah kalurahan Gerbosari sendiri dimulai sejak tahun 1947 dengan lurah pertama yaitu Bapak Noto Sudiro menjabat selama 43 tahun yaitu pada tahun 1947-1991 kemudian pada tahun 1979 kalurahan diubah menjadi desa perkembangan desa Gerbosari dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang pesat mulai dari infrastruktur apalagi dengan adanya anggaran dana desa sejak tahun 2015 kemudian untuk meningkatkan perekonomiannya sendiri beberapa tokoh masyarakat membuat inovasi baru yaitu mengembangkan sektor pariwisata daerah dengan memanfaatkan alam sekitar yang dipadukan dengan tradisi nenek moyang terdahulu yaitu seperti pemanfaatan terhadap jamu tradisional hal tersebut juga didukung oleh kondisi wilayah yang cocok yang cocok jika ditumbuhi empat empon kemudian pada tahun 2015 dibuatlah kelompok jamu lalu tahun 2016 ada yang mulai ada yang berkunjung dari instansi perorangan untuk studi banding akademisi kemudian di akhir tahun 2017 didaulat untuk mengikuti lomba dalam bidang jamu dan mendapatkan mendapatkan juara satu tingkat kabupaten dilanjut dengan mengikuti lomba provinsi dan mendapatkan juara dua namun diantara para pendiri dan pengelola jamu dari perwakilan beberapa kabupaten di seluruh daerah Jogja baru berselah empat bulan sudah tidak ada jejaknya hanya perwakilan dari kabupaten Pulau Trogok yang masih melanjutkan kegiatan potensi jamu yaitu masyarakat yang ada di Padukuhan Kemiri Ombo kemudian dari situlah pengelola yang merupakan perwakilan lomba membuat rumah jamu menora sebagai objek agrowisata minat khusus yang terus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengenalkan jamu sebagai minuman sehat yang khas kemudian untuk kebijakan pariwisatanya sendiri kebijakan pariwisata yang menjadi landasan dalam pengembangan rumah jamu menora mengacu pada perga DIA tahun 2019 yang merupakan hasil perubahan kebijakan yaitu berupa riparda tahun 2012 sampai 2025 pada pasal 17C ayat 6 yang berisikan strategi pengembangan kawasan pegunungan menora dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 huruf L pada riparda nomor 1 tahun 2012 mengenai arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata di kawasan pegunungan menora dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis tirta religi alam dan desa wisata kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terima kasih atrasinya memiliki minat khusus atau atraksi minat khusus yang berupa cocok tanam tanaman-tanaman herbal dan produk yang dihasilkan disini adalah racikan-racikan minuman herbal jamu yang merupakan hasil dari budi kaya tanaman yang berada di kebun milik masyarakat tempat lingkungan yang ada di sekitar desa tersebut memang sangat cocok untuk dijadikan kebun tanaman herbal karena jenis tanah yang cocok juga untuk ditanami tanaman herbal namun lokasi di desa ini ada yang berada di kaki gunung jadi membuat para petani ini kesulitan untuk menuju ke kebunnya karena jalannya yang naik bulan ada pun aktivitas masyarakat di sana biasanya warga setempat mengadakan suatu pentas kesanian Jawa dan keterlibatan masyarakat dalam kelembagaannya itu bisa ditunjukkan dari struktur pengurusan organisasi yang ada di depan rumah jamu atraksi yang ada di desa Kemiri Ombu berupa budi daya tanaman herbal dan juga ada seperti kegiatan susur sungai atau gila cuaca yang memungkinkan untuk amenitas yang ada di desa ini di sana sudah ada permawarga disediakan untuk apabila ada wisatawan yang ingin bermalam di sana lalu ada tempat ibadah, toilet, tempat makan dan juga warung yang menjadi produk unggulan di desa ini adalah produk ramuan herbal dan juga jamu-jamu yang merupakan hasil budi daya warga setempat kelemahan desa Kemiri Ombu ini adalah akses menuju desa ini belum memadai untuk kendaraan berukuran besar dan juga belum adanya petunjuk arah untuk menuju desa tersebut peluang agar desa ini menjadi lebih baik ke depannya agar bisa mempromosikan kelebihan-kelebihan dari desa ini dan juga produk-produknya juga bisa dipromosikan lebih giat misalnya dengan menggunakan media sosial dan hal-hal yang bisa menjadi ancaman misalnya datangnya investor yang ingin mendapatkan yang ingin mendapatkan bagian lebih besar dari warga setempat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya adalah pembahasan ada pun visi misi yang dimiliki oleh desa ini sebagai berikut yang pertama mengenalkan tanaman toga untuk warga menjadi tanaman komoditif yang kedua lebih membudidayakan dalam bertani tanaman toga yang ketiga mengemas tanaman toga ke arah produksi kemasan lalu ada misi yang pertama memasyarakatkan manfaat tanaman toga bagi keluarga yang kedua mengolah dan membuat produk olahan toga menjadi nilai jual lebih tinggi yang ketiga menambah penghasilan bagi keluarga penanam toga yang keempat membudayakan manfaat dari toga kembali ke alam atau herbal tujuan desa ini yaitu menjadikan jamu sebagai suatu komoditas yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat hal ini bisa menjadi potensi untuk mewujudkan agrowisata yang berkembang setelah dilihat dari hasil analisis SWOT hal yang pertama harus dibenahi adalah mengenai aksesibilitas menuju desa ini jalanan desa ini perlu segera diperbaiki agar memudahkan aksesibilitas untuk wisatawan dan untuk memudahkan jual beli jamu untuk para supplier lalu untuk amelitas sendiri perlu dididikan lahan parkir yang memadai agar memudahkan wisatawan untuk berkunjung serta harus ditambahkan warung atau toko agar para wisatawan mudah untuk membeli makanan maupun minuman lalu desa ini memiliki tujuan untuk mengenalkan jamu ke dunia luar untuk itu bisa melakukan taktik e-marketing dengan menjual produk mereka ke aplikasi online shop maupun forum jual beli di sosial media hal ini bertujuan untuk mewujudkan desa yang unggul dengan produk jamunya selain itu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan mengundang influencer untuk datang ke desa dan mereview jamu yang dijual agar mendapatkan popularitas yang tinggi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya oke baik untuk dari kesimpulan sendiri dari strategi dalam mengembangkan potensi wisata khususnya agrowisata di kemiri ombo yang dianalisis menggunakan SWOT itu strength with their opportunities and threats memperoleh hasil berupa potensi untuk dikembangkan dan strategi untuk mengembangkan daya tarik agrowisata dan wisata budaya pada kemiri ombo dengan mengoptimalkan kelestarian juga pemanfaatan potensi hambatan berupa kendala yang dapat menghambat pengembangan potensi daya tarik wisatanya begitu pun diperlukan kebijakan dalam pemecahan yang terjadi di lapangan mengenai pengembangan dari kemiri ombo sendiri nah untuk saran dari kelompok kami yaitu bisa meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas agar wisatawan yang datang berkunjung lebih mudah untuk berwisata sekaligus mendapatkan kepuasan dan pengalaman lebih dari daya tarik wisata kemiri ombo lalu menambah dan mengatur kelembagaan kemiri ombo agar lebih mudah dan terarah terhadap pengembangan kemiri ombo ke depannya sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata lalu pemerintah desa hendaknya melibatkan masyarakat setempat yaitu warga desa warga sara dalam kegiatan parisata sebetulnya di kemiri ombo sehingga aspirasi masyarakat sendiri dapat terwujud membantu pengembangan objek pusata dalam menjaga keleserian alam namun tetap dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon-Kulon selain itu menurut kami juga bisa melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap masyarakat setempat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan parisata serta menambah wawasan dan kepedulian masyarakat akan kekayaan alam kemiri ombo pembuatan zonasi-zonasi kegiatan wisatawan maaf pembuatan zonasi-zonasi kegiatan wisata dan kebijakan yang tegas terhadap kebijakan yang dapat mengancam ekosistem di dalam daya tarik wisata maupun di luar kemiri ombo mungkin sekian dari kelompok kami maaf jika ada salah kata maupun kekurangan Wassalamualaikum Wr Wb Selamat siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!